Merasa tak perhatian lagi, pria ditarakan bakar kosan selingkuhan, sempat diusir gegara kumpul kebo. Gegara merasa tak diperhatikan lagi, seorang pria ditarakan nekat bakar kos-kosan selingkuhannya. Sempat diusir warga imbas kumpul kebo. Merasa sudah tak dapat perhatian, pria ditarakan Kalimantan Utara, ini murka kepada selingkuhannya. Dia nekat membakar kos-kosan selingkuhan hingga sisa puing-puing. Seorang pria asal Tarakan, Kalimantan Utara, diamankan polisi setelah membakar kosan kekasih gelapnya. Pria tersebut berinisial RL-43, berprofesi penjaga tambak ditarakan Kalimantan Utara. RL sendiri diketahui memiliki istri dan anak yang saat ini tinggal di Toraja, Sulawesi. Namun menurut RL, istrinya sudah menikah lagi, walaupun keduanya belum resmi bercerai. Sementara, RL juga menjalani hubungan asmara dengan wanita selingkuhannya, IC, selama 10 tahun. Namun belakangan hubungan mereka renggang sehingga RL merasa tak lagi dianggap oleh kekasih gelapannya. Dari pengakuan RL, ia sakit hati lantaran sudah 10 tahun berpacaran, namun belakangan ia tak lagi dianggap baik oleh kekasihnya maupun oleh keluarga kekasihnya, kata dia pada Selasa, 9 Januari 2024, dilansir dari kompas.com. Selain itu, RL dan IC sempat diusir oleh Ketua RT setempat karena mereka tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Sejak September 2023 mereka, pelaku dan korban, ngekos di sana. Pelaku diusir sekitar bulan Oktober 2023 oleh Ketua RT, sambungnya. Kamar kos itu sendiri disewa oleh IC dengan biaya Rp450.000 per bulan. Terima kasih telah menonton!